Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera Dan itu lah Bapak Ibu, keadaan lah Karena justru yang dari UGN yang sehari-hari Sehabda hari ini sudah dikebar habis-habisan di ruangan sebelah Jadi itulah potensi yang kami punya Dan itu ada kepentingan kami untuk melaksanakan Dari dan Pak Kukuran ini kami melakukan Kediataran pendidikan, pengetaharan Kemudian penelitian dan pengadilan kepada masyarakat Jadi kami ingin hasil penelitian kami itu bisa tersalurkan ke masyarakat Selain untuk komersialisasi sendiri itu Arah yang mungkin sedikit berbeda Tapi ada banyak hal yang tadi sudah disinggung Kapun raya bagaimana itu bisa diadopsi oleh masyarakat, sisir, kelayang Tapi kalau punya teknologinya Nah, ada pemerintah yang punya regulasi Bagaimana hasil itu bisa diadopsi oleh masyarakat Dan itu kan dari dana biasa Nah, dari situ ada satu bayaran Tidak hanya sekedar forum biasa Tapi mungkin ada semacam forum abid-in Intinya kami para penelitian itu Tidak tahu jalurnya yang mana Jadi sebagai besar penelitian Selama ini kan dana penelitian atau pengagian Kami dapatkan dari pemerintah pelawi Ini dulu Jadi kalau mengajukan provosal Tapi seringkali itu agak kurang segit Jadi datanya kan terbatas Contoh misalkan sahabat pengantian Penerapan salit ekologi di salit desa Dan datanya yang terbatas 50 juta Bagaimana kalau ada support dari forum Yang sudah berubah dari forum abid-in Untuk menambahkan ke situ Supaya hasilnya juga lebih sustenative Jadi berkelanjutan sampai Membunuhkan desa, mandiri makan, mandiri energi dan lain-lain Jadi kami berharap Ada semacam mekanisme yang utuh Seperti kami kalau mengajukan dana penelitian dan pengagian Ada prostiturnya Dan ini yang diambil oleh forum abid-in Jadi jelas Perlunya aturannya jelas Forum abid-in ada perwakil aja Dari masing-masing komponen Nah kami punya dawe Misalkan melakukan pengabian secara merah Selain dana yang kami pegang segeri Proposal itu juga akan menolak ke forum abid-in lagi Nah di forum abid-in lagi Nah di forum abid-in kan ada semacam perwakil lagi Bisa mereview Ini cocok Nah dana itu langsung Ritek UB Riset Inovasi dan Teknologi Yang diadakan tanggal 21-22 Di Spot Center Brawijaya Sosiologi Memunculkan sebuah inovasi terbaru Tentang pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran Yang arahnya pada inovasi teknologi Apa itu inovasinya yang dari sosiologi Brawijaya? Inovasinya adalah tentang informasi sosial desa dan potensi kawasan Sistem informasi yang dapat merencanakan dan dalam pembangunannya bisa tepat sasaran dan tepat guna Informasi tersebut bagaimana penerapannya Penerapannya adalah tim dari sosiologi melakukan sebuah survei langsung ke lapangan Kemudian apa yang disurvei? Yang disurvei adalah yang pertama berkaitan tentang kependudukan Seluruh masyarakat yang berada di suatu perdesaan akan kita cakup dan kita survei Tentang kakak, sebaran agama, sebaran pendidikan, kesehatan, dan aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut Yang kedua adalah tata guna lahan Penggunaan lahan di sebuah kawasan itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhannya Dari lahan produktif, lahan perhutani, dan lahan potensi pariwisata Nah, dari situ akan terpetakan menjadi satu sistem Yaitu di aplikasi GIS, Geographic Information System Dalam hal ini, GIS ini, kita mengharapkan bahwa Informasi-informasi yang berada dalam desa ataupun kawasan ataupun daerah Itu bisa kita cakup, bisa kita gali dalam hal untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat yang tepat sasaran Sistem ini sudah kita jalankan, sudah kita sampaikan oleh masyarakat Karena produk kita di desa Sido Asri, jadi sistem ini, aplikasi ini, sistem informasi ini Tanggal 25 Agustus kemarin launching di desa Sido Asri dan bertepatan dengan ulang tahun desa Jadi seluruh masyarakat desa menyaksikan launchingnya sistem informasi sosial desa dan potensi kawasan yang dimiliki oleh desa Sido Asri Nah, dalam hal tersebut, website Sido Asri juga kita buatkan untuk mengintegrasikan dan supaya bersinergi dengan sistem kita Nah, dari situlah informasi-informasi yang dimiliki oleh desa itu bisa benar-benar dikembangkan dan bisa dirasakan dinikmati oleh masyarakat Yang perencanaan pembangunan pemerintah desa Sido Asri khususnya dan harapannya untuk desa-desa se-Indonesia atau se-Jawa Timur khususnya Juga menggunakan sistem informasi sosial dan potensi kawasan di desa yang tepat sasaran dan tepat guna Untuk aplikasi ini, sistem informasi sosial dan potensi kawasan dalam pelaksanaannya Baik biaya, tim kerja, dari surveyor juga, itu dari tim sendiri Biaya dari lab sosio, pusat kajian ekodesan dan pemberdayaan masyarakat sendiri Kita masih belum ada bantuan dari pemerintah maupun CSR perusahaan Nah, berkaitan dengan tersebut, kontribusi pemerintah dalam hal ini produk kita di desa Sido Asri Kontribusinya adalah tentang memfasilitasi kita di lapangan Baik tempat tinggal maupun dukungan informasi-informasi yang kita gali untuk pengembangan desa sana Kontribusinya masih dalam sekup fasilitas Untuk pembiayaan, kita masih belum Kita masih pembiayaannya dari lab pribadi Selain itu, harapan kedepannya untuk sistem ini Sistem Geographic Information System ini Perusahaan maupun pemerintah itu bisa sadar Bahwa sistem ini loh menarik untuk dikembangkan Dalam ranah apa? Dalam ranah pemberdayaan masyarakat Perencanaan dan pembangunan tata kota Yang mengarah ke aspek sosial Dan dari sini, pemerintah itu melakukan sebuah program Dan berinovasi program-program itu akan tepat sasaran dan tepat guna Jadi tidak buang-buang uang dan tidak percuma Gitu loh, ketika membuat program Tapi informasi sosialnya kurang Programnya hanya Lalu kita bikin program, kemudian kita jalankan Tapi masyarakat tidak merasakan Sasarannya tidak merasakan Itu akan sangat merugikan Tetapi ketika sistem informasi sosial dan potensi kawasan ini Dijalankan atau diterapkan Dikembangkan Perencanaan dan pembangunan Pemerintah maupun perusahaan Itu akan tepat sasaran dan tepat guna Dan pemerintah dan perusahaan Untuk masyarakat Ya, itu Akan bisa bersinergi Menjadi satu kesatuan dalam pengembangan daerahnya Ataupun perusahaannya Di sekupan sosial Dan pembangunan potensi Kawasan Jadi ini merupakan salah satu program kreativitas Di bidang penerapan teknologi Dengan judul Senopati Smart Automatic Pasterization Technology Merupakan sebuah mesin pasteurisasi Yang pasteurisasi paket lengkap Jadi dia itu mampu menghasilkan produk Yang lebih baik gitu Jadi menggunakan teknologi utama Electrical Omic Heating Jadi program kreativitas ini kan mendapatkan Dana dari Kemen Resectity Dan sudah diaplikasikan di mitra kami Yaitu di Desa Jabung Yang dalam produk susu Dan juga yogurtnya Jadi sebelumnya kami sangat berterima kasih sekali Kepada Kemen Resectity Yang sudah membiayai program kami Dan harapannya ke depannya Lebih banyak lagi Penelitian-penelitian dari mahasiswa Yang dibiayai oleh pemerintah Sehingga mahasiswa di sini Tidak hanya sekedar untuk belajaran saja Tapi juga sudah bisa mengaplikasikan keilmuannya Dan langsung bertemu dengan masyarakat Banyak dari CSR-CSR untuk perusahaan Supaya bisa membiayai penelitian-penelitian dari mahasiswa Agar bisa penelitian-penelitian tersebut Teraplikatif ke masyarakat Sahabat Yubi TV Itu tadi serangkaian Yubi Riteh Expo and Meeting pada hari ini Saya Renita Sakina Bastian dan Maulana Pamit undudiri Bersama Yubi TV Aktif dan kreatif Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!